Intro Program sambang desa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi terus dilakukan guna menampung aspirasi masyarakat dan memantau perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Ngawi. Wakil Bupati Ngawi Oni Anwar kali ini tinjau langsung pembangunan pafingisasi Jalan Didusun Kerajan, Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pembangunan jalan pafingisasi ini dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat setempat sejauh kurang lebih 150 meter. Selain itu, Wakil Bupati Ngawi juga ikut serta dalam olahraga bersama ibu-ibu desa Kedung Putri. Olahraga merupakan peranan penting dalam menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Dalam kesempatan ini juga dilakukan dialog langsung bersama masyarakat desa Kedung Putri dan antusias masyarakat untuk memberikan saran dan kritik kepada pemerintah juga sangat banyak yang tidak lain untuk menjadikan Ngawi lebih baik. Oni Anwar menjelaskan pembangunan jalan di desa Kedung Putri ini sudah 70% lebih terselesaikan dan tinggal jalan dalam atau kampung dan diperkirakan 2-3 tahun pembangunan jalan desa Kedung Putri terselesaikan. Sambang desa kali ini di desa Kedung Putri, banyak warga yang antusias memberikan masukan, kritik, saran supaya desa Kedung Putri lebih maju lagi. Pertama infrastrukturnya Alhamdulillah sudah lebih dari 70%. Tadi pemudanya juga antusias, minta beberapa alat-alat untuk olahraga kita fasilitasi. Kemudian pertanian, ini masih berapa, hematikusnya banyak. Nanti kegiatan kemandirian pertanian ramah lingkungan itu juga kita akan keluar akan lagi di Kedung Putri. Dan ibu-ibu, senang, kader posyedu juga luar biasa. Jadi ya semoga dengan selatu rohut ini dapat memberikan motivasi pada mereka, dengan stimulan-stimulan, kuddes, dan seterusnya. Nah semoga apa yang kita lihatkan bersama, senantiasa diri oleh Allah SWT. Terima kasih. Untuk Pak Keting yang dibangin tadi, berapa, Pak? Oke, tadi ada kurang lebih 150 meter. Jadi ini kalau Kedung Putri sudah lebih dari 70% infrastrukturnya, tinggal sedikit-sedikit dalam jalan-jalan kampung lah. Nah, ini semoga 2-3 tahun ke depan selesai. Oke, selesai. Ya, sambang desa kali ini di desa Dung Putri, banyak warga yang antusias memberikan masukan, kritik, saran, supaya desa Dung Putri lebih maju lagi. Pertama infrastrukturnya, alhamdulillah, sudah lebih dari 70%. Tadi pemudanya juga antusias, minta beberapa alat-alat untuk olahraga kita fasilitasi. Kemudian pertanian, ini masih hematikusnya banyak. Nanti kegiatan kemandirian pertanian ramah lingkungan untuk juga kita akan keluar akan lagi di desa Dung Putri. Dan ibu-ibu, senang, kader posyandu juga luar biasa. Sambang desa ini merupakan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Ngawi untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Terima kasih telah menonton!